yuk ibu doha jumpa lagi bersama saya di channel muncul motokang bro apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja selamat pagi siang sore malam dimanapun kalian berada dimanapun kalian menontonnya jadi video hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang ini kang bro motor jenio nah kemarin di video saya sebelumnya itu ada yang komen sayang revie nya itu enggak jujur karena katanya saya diponsori oleh ahas tapi gini kang bro hari ini saya buktikan saya akan sharing lagi tentang motor jenio yaitu apa kekurangan jenio setelah saya memakainya beberapa bulan nah mari kita mulai saja Oh iya sebelumnya ini motor ini ini motor baru kalau motor saya itu dirumah dipakai sama istri hahaha dipakai sama ibu negara jadi saya ceritanya saya pakai motor ini yang pertama gini kang bro bukan keluhan tapi ini hal yang terjadi di motor saya yang pertama di bagian depan di bagian lampu punya saya itu kalau hujan deres hujan lebat banget itu di bagian sini keluar kayak embun di dalamnya sini ada kayak embunnya gitu kang bro nah di dalam sini itu ngembun setelah saya cek ternyata tidak ada yang bocor enggak ada yang berlubang atau saya kirakan itu ada lubang kecil ternyata tidak tapi setelah hujannya reda atau hujannya inensitas hujannya lebih kecil itu disitu tidak ada tidak ada embunnya lagi dan dibawahnya ini dibawahnya sini saya cek juga enggak ada genangan airnya berarti memang semacam kayak kalau kaca mungkin kalau kalian pakai kaca mobil pakai mobil yang biasa ber-ac ketika AC nya dimatikan mobil itu kacanya ngembun ya mungkin hampir sama seperti itu kang bro tapi setelah saya nganalisa itu jadi gini kenapa bisa ngembun karena ini kan gede nih tampilan lampu depannya dia gede dan langsung terkena kalau apa namanya air hujan nah jadi karena ini sudah menggunakan lampu LED panasnya kurang nah ketika kena air hujan karena dari dari dalam nggak ada panas yang cukup otomatis ada embunnya sedikit kurang lebihnya seperti itu kang bro satu itu yang kedua yang kedua yang saya keluhkan bukan saya keluhkan tapi ada miripnya itu di ini kualitas ini apa namanya bahannya jadi bahannya ini memang karena motor ini cenderung lebih ringan dibanding motor yang lain otomatis disini juga ada penyusutan mungkin ukuran atau bobot atau apapun itulah kang bro yang bikin motor ini lebih ringan selain di rangkanya yang sudah menggunakan exhaust nah jadi seperti itu ininya kalau saya geser motor ini terus ini kena lutut sininya kena lutut itu buta apa bahasa Indonesia jadi itu agak kempot-kempot ke dalam gitu ada gerakan kayak gitulah semacam kayak sedikit dul-dul gitu ah lah itu sama satu lagi ini di bagian sini karena gede otomatis kadang kalau saya memoncingkan anak saya itu sininya tergores sepatu atau tergores apapun itu memang itu mudah tergoreskan ya sih dibilang keluhan ya juga bukan keluhan tapi yang saya alami seperti itu jadi yang kemarin komen wah reviewnya gak jujur, karena disponsori karena apalah, itu saya ceritakan hari ini di video ini jadi motor jenius saya itu banyak muncul nanti di video saya memang, terus yang saya alami berikutnya adalah di bagian shockbacker belakang, nah jadi shockbacker belakangnya ini, ini beda dengan shockbacker yang sebelum-sebelumnya seperti Matic 110 sebelumnya itu beda karena motornya lebih ringan otomatis itu juga pegasnya beda nah karena bobot saya lumayan nih jadi agak jedok-jedok kadang kalau di medan-medan tertentu kalau di tempat yang agak apa namanya bergelombang itu dia ada sedikit jedek-jedek kayak gitu kan bro kurang lebihnya sih itulah jadi kesimpulannya menurut saya hal itu wajar karena apa? karena yang namanya sebuah produk itu pasti ada plus minusnya kan bro kalau ngomong plusnya sih nanti banyaklah minusnya yang saya alami hanya disitu jadi tadi ada empat hal yang memang itu real saya alami setelah saya memakai motor ini beberapa bulan kan bro jadi dari pertama keluar sampai hari ini ya mungkin adalah sekitar 7 bulan atau 8 bulan keluarnya apa namanya pengalaman saya keluarnya baru disitu sejauh ini kalau di engine belum ada masalah belum saya menuhkan keanehan atau apapun itu sementara baru hanya di luarnya saja seperti itu kan bro oke haha semoga bermanfaat jadi saya tidak menjelek-jelekan atau tidak menyanjung produk apapun tapi itu real berdasarkan apa yang saya alami kan bro oke video hari ini seperti itu dulu semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen karena itu membantu saya dalam membangun channel ini kan bro oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.